Provinsi Jambi kembali mendapatkan perhatian cukup besar dari pemerintah pusat. Kali ini Provinsi Jambi menerima bantuan pangan jadangan beras pemerintah sebanyak 2.600 ton per bulan untuk selama 6 bulan ke depan. Perhatian besar pemerintah pusat itu ditunjukkan dengan hadirnya langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Erlangga Hartanto dalam penyaluran bantuan. Bertempat di Gudang Perumbulog Jambi, Sabtu 27 Januari 2024. Menko Erlangga Hartanto didampingi Gubernur Jambil Haris melepas penyaluran bantuan beras tersebut secara simbolis. Tampak hadir anggota Komisi 5 DPR RI Depil Jambi, Hasan Basri Agus, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Caya Negara, Ketua DPW Golkar Jambi, CNRA, dan tamu undangan lainnya. Usai pelepasan penyaluran bantuan, Gubernur Al-Haris menjelaskan bahwa bantuan yang diseluruhkan ini sangat membantu masyarakat Provinsi Jambi, terutama dalam menghadapi inflasi. Untuk itu, Gubernur Al-Haris berharap penyaluran bantuan ini tepat sasaran bagi masyarakat yang secara ekonomi sangat membutuhkan. Selain beras, pemerintah juga kembali memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. Bantuan demi bantuan ini diharapkan Gubernur Al-Haris dapat mengatasi permasalahan ekonomi di masyarakat. Pemerintah menyiapkan canangan beras pangan untuk Jambi 2.600 ton per bulan, per bulannya selama 16. Nah, penerimanya sekitar Rp200.000 lebih ya penerima tadi. Nah, ini membantu masyarakat, terutama menghadapi inflasi. Nah, kemudian juga kemarin juga ada musim, terutilah, tambah lagi panji dan sebagainya. Nah, kita berharap ini beras dikirim ke masyarakat dan penerimanya betul-betul warga yang membutuhkan. Yang komisinya secara ekonomi berat. Nah, ini kita harapkan. Sebelumnya, Minco Erlangge Hartanto menjelaskan bahwa hari ini baru disalurkan secara simbolis sebanyak 1 ton beras untuk 100 warga penerima. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi, Perumbulog, dan PT. POS Indonesia dalam hal penyaluran bantuan ini ke masyarakat. Khusus untuk Provinsi Jambi diberikan kepada 204.458, sedangkan di kota Jambi 27.283, dan hari ini disalurkan 1 ton beras untuk 100 penerima bantuan. Saya ingin dapatkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi, Perumbulog, dan PT. POS.